Halo guys, selamat datang kembali dengan 2KicksGaming Indonesia channel Alright guys, di video kali ini gue mau main game L.O.T atau Light of Tail ya guys ya Dimana game ini bakal rilis di server saya pada tanggal 19 Februari tentunya Cuman sih gue denger-denger dia bakal ada CBT-nya guys atau plus beta-nya pada tanggal 7 Februari Jadi kalian mungkin bisa coba di tanggal 7 Februari kalau yang kepo tentang game ini Tapi kalau kalian masih penasaran, langsung aja nonton video ini guys Karena gue akan ngebahas fitur-fitur yang ada di game ini Biar kalian gak bingung saat nanti main di server saya Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe to Game Indonesia dan jangan kata notification loncengnya guys Agar kalian tau video-video yang dapat di channel ini Oke guys, gue mungkin akan ngebahas hal-hal yang gue tau aja Soalnya ini game tuh masih bahasa Chinese tradisional ya Kalau gak salah sih, kalau kalian mau download itu Chinese tradisional gitu Bahasanya masih kayak gini gitu, gue gak ngerti ya Nah, cuman disini gue akan ngebahas pertama dari kelasnya dulu Ya, disini ada 5 kelas guys Dimana nanti ketika kalian level 50 Kalian itu bisa gonta-ganti job ya Free, gonta-ganti job ya Sebanyak job ini gitu ya Itu ada warrior, lalu ini ada mage, ada priest Ya, ini gendernya gak lock kalau yang priest Ada beberapa gender yang lock seperti warrior Terus mage, assassin Ya, dia itu gendernya lock Ya, gak bisa kalian rubah-rubah Kecuali priest dan ranger Ranger itu bisa cowok bisa ceweinan Sini gue mainnya ranger ya guys Ini job DPS Ya, lalu kalau di versi China Dia bakal ada aplikasi terbaru guys Yaitu job tanker Ya, pake perisai Cuman dia belum terimplementasi nih Atau belum terupdate ya guys Cuman pik-piknya udah ada sih Dia jobnya kayak setengah bis gitu guys ya Jadi kayak harimau gitu ya Bentuknya Nah, ini dari job-jobnya Nanti kalian kalau level 50 itu ada quest gitu guys Cuman disini gue belum bisa ngasih Lihat cara ganti jobnya Karena harus nunggu 12 jam dulu ya Tadi gue udah main questnya Dan ternyata harus nunggu 12 jam Gitu Nah, uniknya di game yang satu ini guys Ya, gue akan ngebahas dari fitur Equipmentnya dulu guys Nah, kalau equipment di game Laplace itu kan Ngedrop dari yang namanya dungeon Ya, kalau game yang satu ini guys nih Kalau kalian lihat ini kan ada dungeonnya juga Dia kan based on dungeon juga guys Dia gamenya auto juga nih Ada dungeon-dungeon kayak gini juga Cuman dia itu Itemnya itu Kalau nggak salah ya Dia bisa drop nih guys nih Bisa drop nih Paling ungu atau biru ya Soalnya gue biasanya dapetnya itu Nah, disini Dia itu Bisa dapetin yang namanya Nggak tau nih guys Ini apa ya Pokoknya bisa dapetin yang kayak gini Nah, ginian itu Digunain buat nge-crafting Equipment Nah, ini dia guys Jadi kalian Kalau mau punya armor kuning Atau bolt equipment Disini itu Pure crafting guys ya Jadi kalian harus Bikin gitu dari awal Jadi level 50 Kalian bikin Nanti kalau mau bikin level 60 Kalian tuh syaratnya Harus punya senjata level 50 nya dulu Yang warna kuning Kayak gitu guys Jadi bertahap Ya, game ini tuh bertahap Jadi kalian bikin dulu yang 50 Nanti baru Kalau mau bikin yang 60 Yang 50 nya nanti Dijedi-dijedi Bumbal Kalau di Laplace kan Pakai emblem Nanti senjata yang 50 nya Kerubah ke 60 Gitu kan 50 nya ilang Kalau disini Dia di crafting Gitu guys Nah, terus Disini juga Butuh scroll-scroll Kayak gini nih Nah, disini sebenarnya Dari kasih tau kan Nanti tuh Kalian dapet scroll-scroll Dari mana Cuman nih bahasanya Masih China aja sih Jadi Ya, gue juga Rada-rada bingung lah Masih rada-rada bingung Yang gila disini Juga bisa dibeli gitu Pake coin Nah, coinnya ini Kalau nggak salah sih Didapet dari Nih Dari dungeon yang ini nih guys ya Kalau nggak salah sih Dia unlock level 40-an Dungeon ini ya Gue lupa nih Oh, 45 Dungeonnya Unlocknya level 45 Dan bisa drop dari sini Satu hari tuh Kalian main satu kali Dan kalian bisa main Kayain semua dungeonnya Kalau yang udah terbuka Kayak gitu guys ya Gitu Itu dari Future Dungeon Dan juga Disini tuh Serunya guys Itu ada sistem raid guys ya Jadi ini ada raid dungeon Tadi gue nyobain raid dungeon Dia ini 10 orang Ya guys ya Maksimal 10 orang Gila Gila Ini Waduh guys Dungeon party 10 orang ya Gila Pusing gitu Ya, ada dungeon party 10 orang Nah, selain dari crafting tadi guys Selain dari crafting Ya, disini juga ada sistem Crustingnya beda nih guys Kalau yang tadi kan Crustingnya itu Butuh bahan-bahan gitu kan Bahan-bahannya Nah, kalau disini beda nih Ada crafting dari NPC juga Tadi kan ada Crusting dari karakter kita sendiri Nah, ini ada karakter Dari NPC guys Nah Disini ada crafting dari NPC Nah, ini dia Nah, disini tuh Tapi Dia ini guys Dapetnya Rarity-nya Dia itu random Jadi kalian gak bisa milih Rarity disini tuh Ada warna hijau Lalu nih Disini tuh ada warna hijau Ada warna biru Ada warna ungu Dan ada warna kuning Cuma disini tuh Hoki-hokian Kalian bisa dapat warna hijau Biru Ungu Dan kuning Gitu Nah Syaratnya Untuk melakukan crafting disini Adalah Di NPC adalah Jadi kan pertama Kebuka tuh Lasta 30-an dulu Kayak gini Contohnya ya Yang belum keunlock nih Contohnya kayak gini Ya Disini tuh ada tulisan 0 kan Ini kalian harus unlock dulu Sampai 15 Biar dia keunlock Yang level selanjutnya guys Ya Ini kayak contohnya ya Nih Selanjutnya Ya kan Ini dia gak bisa Tuh Harus level 15 dulu guys Harus level 15 dulu Baru dia mau keunlock Gitu Yang level 15 tuh apanya Yang ininya Yang ininya Yang tadi gue bilang Yang ininya Harus 15 dulu nih Target ininya harus 15 dulu Biar bisa unlock Yang selanjutnya Kayak gitu Kalau dia NPC Nah Bahan-bahannya Kita harus kayak Nyari sendiri guys Nah bahan-bahannya Kalian bisa dapetin dari sini Kalian buka tas Lalu Oh bukan Bukan di tas Bukan di tas Disini Nih Disini Jadi kalian tuh Harus kayak Nyari bahan-bahannya gitu guys Buat nge-crafting Ya Kalian disini jadi kayak Entah getok palu Entah cabutin rumput Kayak gitu ya Disini Nah disini Levelnya harus kalian Tingkatin juga Itu Biar batu yang selanjutnya Kebuka Nah disitu Kalian bisa dapetin nih Kayak gini-ginian Lalu disini tuh Butuh yang namanya Kayak Stamina juga Nah stamina itu Didapet dari Kalau kalian main dungeon Kalian main Daily lah Pokoknya kalian main daily lah Gitu Perhari kalian bisa dapetin nih Kurang lebih kayak gini nih Tuh Nah ada tulisannya sih Gue gak tau sih ini perhari Atau perhari minggu gak Gue bingung juga ya Ini ada yang 2000 Ada yang 600 Cap-nya Pokoknya bisa kalian dapetin Dari sini Nah itu tujuannya Buat tadi Ya Buat nyari bahan-bahan Kayak gini Jadi Disesuaikan aja Nanti kalian butuhnya apa Nah kalau yang ini Itu digunain Buat naikin levelnya Gitu Contohnya Nih ya Contohnya Tuh Levelnya dia bakal up Gitu Cuman semakin tinggi level Dia makin butuh banyak Nah dapetnya tuh dari mana Nah dapetnya Kalian Liat aja nih Di dungeon-dungeon sini Ya nih Bisa dapet dari dungeon Kayak gini Contohnya Kayak gitu Atau kalian misalnya Butuh batu-batu Kayak gini Nah ya Dapetnya dari sini Kayak gitu Cuman Gak selalu dapet ya guys Ya mungkin bisa Hoki-hoki-an Kayak gitu Tuh Intinya di game ini Sudah dikasih tau sih Semuanya tuh Kalian bisa didapet dari Dungeon-dungeon yang mana aja Nah Terus disini tuh Ada sistem Batu Atau gem Ya kalau di game Laplace Namanya adalah Kart Ya dia kartu Kalau di Lumia Saga kan gem Nah disini juga Namanya gem Disini tuh ada Tiga fungsi gem Ya ada yang Ini damage Kayaknya Terus ada yang Defense gitu Berbau defense Dan yang ini Gue gak tau nih Kayaknya berbau Life-life-life gitu Mungkin HP atau apa Ini gue pernah tau Ini yang sebelah kanan banget ya Nah itu ada sistem Batu gem Seperti ini Isinya sih sama aja Kayak di game Laplace Yaitu Ada atribut-atributnya Ada kelebihan-kelebihannya Entah nambahin critical Defense Attack Dan segala macam Nah itu ada disini Dan juga Ada tingkat-tingkatannya Ini kan ada yang bintang 1 Lalu ada yang bintang 2 Kayak gitu Ya jadi kurang lebih Ya sama aja sih Kayak Laplace gitu kan Cuman bedanya disini Bentuknya adalah gem Dan disini tuh Gak ada transform Ya guys Disini gak ada transform Adanya itu Disini itu Ada Pet Ya disini tuh adanya Pet Nah Petnya itu Dia Sistem arraynya Ada Kalau gak salah Dia ada berapa ya Ada tiga ya Cuman ini Buka sistem arraynya Dimana ya Aku lupa Disini ada sistem arraynya Gitu Yang kayak di Laplace Ya Itu kalau gak salah Dia bisa naruh 5 pet Kalau gak salah 5 pet juga Sama aja Disini juga Ada atribut-atribut Tertentunya Ini si pet Lalu ini ada Maun juga Ini ada maun Terus Disini juga Ini gue gak tau Ini namanya apa Yang tadi Mana Ini gue gak tau Ini namanya apa Pokoknya Ada juga lah Yang ini Yang satu ini Gitu Ya dari sistem Peliharaan Peliharaan itu Ada kayak gitunya Lalu disini juga Ada sistem Yang namanya Bot Nah bot disini Itu Guys Macem-macem Ya ada tingkat Rarity nya Sampai warna Orange Kalau di Laplace Botnya itu-itu aja Kalau disini Botnya banyak banget Dan disini Botnya bisa Gacha Nih kalian dapetin Dari Gacha Kalau mau dapetin Bot-bot kayak gini Gitu Ini botnya bisa dinaikin Si bintangnya Dan juga kita bisa Naikin si skill-skillnya Gitu Cuman dia butuh Ini ada syaratnya Ada rekrutmennya Kalau mau naikin Si skill-skillnya Nah nanti Si Siapa namanya Si bot ini Atau gak tau ya Ini sebutannya apa ya Itu bisa Nambahin status kita juga Kalau ditaruh Di tempat seperti ini Ini guys Ini kayak sistem Array juga sih Ada Array Path Ini Array Bot Gitu ya Nah ini uniknya Di game ini sih Itu aja Dan terus disini Kalian itu bisa milih Guys Kalau bikin party Kalian itu butuh Healer Bot gitu Nah disini tuh Bisa milih Nah jadi Kalau kalian Teket ini Nah disini Paling kanan itu Ada bot kalian Jadi kalian mau milih nih Kalian mau masukin apa Oh gue mau buat 3 heal aja deh Gitu Karena kuat Kalau solo Misalkan kalian buat 3 heal kuat Ya udah Sama satu tank gitu Misalkan Udah Gini Kalian bisa milih disini Botnya Mau kayak gimana Bedanya Uniknya sih disitu Soalnya di game lain Itu gak bisa seperti ini Gitu kan Botnya bisa milih Nah itu dia Oke mungkin itu aja ya Pembahasan Fitur-fiturnya Sebenernya masih banyak banget Fiturnya Cuman ini bahasanya Masih dewa banget Jadi gue bingung Mau jelasin yang mana Yang jelas Yang tadi gue jelasin Yang udah gue explore aja ya Udah gue explore Dan disini ya Tetap ya ada Kayak sistem kostum-kostum Juga kayak gini Dan kalian juga harus gaca Bedanya disini Gacanya itu Bayar Gak bisa gratisan Kayak di Laplace Jadi dia harus bayar Ini kan ada tiketnya Kalau beli tiketnya itu Bayar Gak bisa pakai yang Diamond yang digembok Gitu ya Dia harus Bayar Dan disini sistem tradingnya Oh iya Sistem tradingnya Dia ada dua currency Yaitu ada yang silver Ada yang gold Nah silver itu Biasanya digurain Kayak kalian mau beli Perlengkapan-perlengkapan Seperti Potion Batu Enhance Dan lain-lain Itu di market bisa Ini disini bisa Itu pakai silver Belinya Cuman kalau kalian Mau beli gem Atau Bahan-bahan untuk crafting Dia tuh belinya pakai gold Goldnya dapat dari mana Goldnya ya Hampir di semua game itu sama Yang namanya gold itu Pasti dari jual-jual barang Kayak gini Atau kalau salah sih Dari quest Beberapa quest itu Bisa dapat si gold Coin ini Gitu ya Kalian ini masih bahasa dewa banget Jadi gue yang Pernah gue tau aja Yang pernah gue cobain aja Sampai di level 50 Oke guys Mungkin segitu aja Di video kali ini Sorry banget Kalau di video kali ini Gak ada gameplay Karena gue mau ngasih Lihat ke kalian Fitur-fitur Yang penting Menurut gue Di game ini Dan masih banyak lagi Sebenarnya fitur-fitur Di game ini Yang gak bisa gue bahas Dalam satu video Karena Ya gue juga bingung Ini bahasa Masih dewa banget Jadi Tungguin aja Di server seandanya Dan tungguin aja Gameplay dari gue Semoga aja gue masih bisa Buat gameplay dari game Minya satu ini Kalau kalian suka Jangan lupa di like Comment dan subscribe See you next video Bye Uhuy Bye Bye